Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat Alhamdulillah bisa ketemu lagi Bu Aini dengan kalian Dalam pelajaran materi yang baru Sebelum Bu Guru menyampaikan pelajaran yang baru Marilah kita tawasul terlebih dahulu Bersama-sama ya diangkat kedua tangannya Ila hadiratin Nabi Al-Mustafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Wa ala alihi wa ashabihi wa durriyatihi wa ahlihi Baytul Karim Ila hadiratin Seh Abdul Qadir Jailani Ila hadiratin Seh Asim Asheri Ila mu'asasatun ta'limiyatun kebunsari Wa asatidina wa talamidina wa walidina Al-Fatiha A'udhu Billahi Minash Shaitan Irrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Arrahmanirrahim Maliq yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina siratul mustaqim Siratul ladhina an'amta alayhim Ghairil mawbubi alayhim Walabbollin Rabbi ghafir liwali walidayya walil mu'minina amin Kita lanjutkan membaca solawat Maria Allahumma salli sallatan kamilatawa salim salaman Taman ala sayidina muhammadinilladhi Tanhalubihi al-arabu Tanfarijubihi al-kurabu Wa tuqadu bihil hawa'iju Wa tunalu bihil rawa'ibu Wa husnul khawatimi Wa yustasqal ghaumamu Bi wajihil karim Wa ala alihi Wa suhabihi Fi kulli lamhadi Wa nafasi Wa nafasin bi'adadi Kulli ma'lumillak Kita lanjutkan membaca doa sebelum belajar Agar pelajaran yang kita yang guru sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua Bismillahirrahmanirrahim Radidu billahi rabbah Wa bil-islami dhinah Wa bi-muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi zidani ilma Warzukni fahma Wajjalni min ibadika saliqin Amin ya rabbal alameen Alhamdulillah rabbal alameen Marilah kita belajar hari ini Materi yang bu guru sampaikan yaitu Tema 2 Udara bersih bagi kesehatan Sub tema 3 Memelihara kesehatan organ pernafasan manusia Kelas 5 semester 1 Tujuan pembelajaran kali ini Yang pertama yaitu Agar siswa dapat mengklasifikasi informasi yang didapat dari buku ke dalam aspek Apa, kapan, dimana, siapa, mengapa, dan bagaimana Tujuan yang kedua yaitu Siswa mengetahui cara memelihara organ pernafasan pada manusia Dan yang ketiga Siswa dapat memahami tentang cerita bergambar Materi yang pertama yang bu guru sampaikan yaitu tentang kata tanya Nah, disini bu guru punya 6 kata tanya yang akan bu guru sampaikan Kata tanya yang pertama yaitu siapa Kata siapa digunakan untuk menanyakan orang Contoh Siapa yang membawa bekal Jangan lupa di akhir kalimat tanya Diakhiri dengan tanda tanya Kata tanya yang kedua yaitu apa Kata tanya apa itu digunakan untuk menanyakan benda Contoh Apa yang kamu bawa Kata tanya yang di depan Dan diakhiri dengan tanda tanya Kata tanya yang ketiga yaitu kapan Digunakan untuk menanyakan waktu Contoh Kapan mama pergi ke pasar Disini diakhiri dengan tanda tanya Guru lanjutkan Kata tanya yang keempat yaitu di mana Digunakan untuk menanyakan tempat Contoh Di mana kamu meletakkan tasmu Diakhiri dengan tanda tanya Kata tanya berikutnya bagaimana Digunakan untuk menanyakan keadaan Contoh Bagaimana kabarmu Dan kata tanya yang terakhir yaitu mengapa Digunakan untuk sebab akibat Contoh Mengapa Adi tidak masuk sekolah Tanda tanya Yuk buku ru lanjutkan ya Mari kita coba ya Membuat kata tanya Buatlah pertanyaan dengan kata tanya yang tepat Sesuai dengan jawaban yang tersedia Yang pertama Pertanyaannya kita buat Ada jawaban disini Adi pergi ke sekolah pukul 6 Karena disini menggunakan Waktu Jadi yang digunakan yaitu kata tanya Pukul berapa Adi berangkat sekolah Berapa Ya menanyakan Waktu Ini ada Tanda tanyanya Yang kedua Ada jawaban disini Rumahku di jalan Ahmad Yani Ini nomor 7 Karena menanyakan tempat Maka menggunakan kata tanya Di mana Alamat rumahmu Ada kata tanya Contoh yang ketiga Ada jawaban Edo tidak masuk sekolah Karena sakit Karena sebab akibat Maka menggunakan kata tanya Mengapa Mengapa Edo tidak masuk sekolah Nah Disini kalian pasti bisa Membuat Kalimat Dengan kata tanya Yang tepat Sesuai dengan Jawaban yang sudah Tersedia Bu guru lanjutkan Untuk materi berikutnya Yaitu Usaha untuk Memelihara Kesehatan Organ Pernafasan Ada di buku Platinum Halaman 146 Sampai 147 Apa usaha kita Untuk memelihara Kesehatan Yang pertama Yaitu Memperbanyak Ventilasi udara Di dalam Ruangan rumah Ventilasi udara Yaitu keluar masuknya Udara Disini banyak cendela Berikutnya Yaitu Disini gambar Buah-buahan Banyak Mengkonsumsi Sayur Dan buah Yang berikutnya Nah Olah Raga Rutin Selanjutnya Tidak Minum Minuman Yang Beralkohol Selanjutnya Nah Sekarang Setiap kita Kemana pun Harus Memakai Masker Memakai Masker Saat Bepergian Berikutnya Menarik Nafas Dalam-dalam Secara Rutin Ambil Nafas Dari Hidung Dikeluarkan Melalui Mulut Kenapa Karena Agar Pergantian Oksigen Di dalam Tubuh Kita Berjalan Dengan Lancar Berikutnya Tidur Dengan Cukup Sehari 7-8 Jam Lanjutkan Tidak Boleh Merokok Itulah Cara Beberapa Cara Untuk Menjaga Kesehatan Tubuh Kita Yang Buru Lanjutkan Dengan Gambar Cerita 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 Bergambar Atau Sering Juga Disebut Komiks Adalah Suatu Bentuk Seni Yang Menggunakan Gambar Gambar Tidak Bergerak Dan Disusun Sedemikian Rupa Sehingga Membuat Jalinan Cerita Biasanya Cerita Bergambar Dicetak Di atas Kertas Dan Dilengkapi Dengan Teks Ada Tekstnya Ceritanya Nah Berikut Langkah-langkah Membuat Gambar Cerita Ada Di Buku Platinum Halaman 148 Sampai 149 Langkah Yang Pertama Yaitu Persiapkan Bahan Dan Alat Semua Bahan Dan Alat Sebelum Membuat Gambar Cerita Harus Disiapkan Yang Pertama Buku Gambar Pensil Penggaris Bule Penghapus Dan Rautan Lanjutkan Pewarna Pewarna Ada Disini Cat Air Ada Pensil Warna Krayon Dan Juga Sepidol Ya Disini Oke Persiapan Pertama Menyiapkan Barang Bahan Dan Art Langkah Yang Kedua Yaitu Menentukan Tema Pemilihan Tema Akan Menentukan Gambar Yang Akan Dibuat Contoh Aku Akan Membuat Cerita Tentang Profesi Ya Tuh Profesi Yang Ketiga Yaitu Pembuatan Sketsa Menggambar Sketsa Menggunakan Pensil Gambar Dasar Sebelum Membuat Gambar Cerita Disini Ada Contoh Sketsa Menggunakan Pensil Jadi Jika Salah Masih Bisa Dihapus Langkah Berikutnya Langkah Keempat Yaitu Menyelesaikan Gambar Setelah Membuat Sketsa Selanjutnya Menebalkan Garis Garis Dengan Sepidol Warna Hitam Sehingga Gambar Tampak Lebih Hidup Kemudian Dilanjutkan Menghapus Sisa-sisa Garis Yang Tidak Perlu Setelah Gambar Gambar Sketsa Yang Tadi Langkah Yang Berikutnya Yaitu Pewarnaan Disini Pewarnaan Ada Dua Teknik Yang Pertama Teknik Basah Yaitu Pewarna Yang Menggunakan Campuran Boleh Menggunakan Campuran Air Atau Menggunakan Campuran Cat Minyak Disini Bu Gurung Punya Contoh Yaitu Cat Air Teknik Yang Kedua Yaitu Teknik Kering Disini Teknik Kering Menggunakan Alat Tanpa Bahan Campuran Zat Cair Contohnya Disini Pensil Warna Krayon Ataupun Disini Ada Sepidol Nah Disini Setelah Membuat Gambar Disini Sketsa Kemudian Setelah Diwarna Dia akan Tampak Seperti Ini Lebih Cantik Dan Lebih Hidup Perhatikan Gambar Berikut Ini Dapatkah Kalian Membuat Cerita Dari Gambar Tersebut Gambar Yang Pertama Disini Ada Dhani Dan Ayahnya Dia sedang Naik Kereta Nah Dia Menuju Ke rumah Nenek Kakeknya Dhani Disini Ada Kalimat Ceritanya Dhani Bersama Ayahnya Naik Kereta Api Pergi Ke Desa Mengunjungi Rumah Kakek Dan Nenek Gambar Berikutnya Setelah Sampai Disana Dari Stasiun Kereta Api Mereka Naik Delman Untuk Menuju Ke Rumah Kakek Dan Nenek Pasti Seru Seru Sekali Naik Delman Berikutnya Gambar Disini Sudah Sampai Di Rumah Nenek Kakeknya Kakek Dan Nenek Menyambut Kedatangan Mereka Ayah Dan Dhani Berikutnya Dhani Disini Tampak Seru Sekali Dia Bermain Dengan Ayam Dhani Sangat Senang Bermain Bersama Ayam Ternak Milik Kakek Dan Nenek Dari Keempat Gambar Tersebut Dapat Kita Rangkai Menjadi Cerita Yang Runtun Dan Menarik Untuk Dibaca Nah Cerita Tersebut Ada Di Dalam Buku Platinum Halaman 124 Selamat Membaca Alhamdulillah Materi Yang Bukuru Sampaikan Kali Ini Cukup Sekian Dulu Sebelum Bukuru Tutup Marilah Kita Merangkum Materi Yang Bukuru Sampaikan Tadi Yang Pertama Yaitu Kata Tanya Disitu Ada Kata Tanya Siapa Untuk Menanyakan Orang Dimana Untuk Menanyakan Tempat Apa Untuk Menanyakan Benda Kata Tanya Bagaimana Untuk Menanyakan Keadaan Kata Tanya Kapan Untuk Menanyakan Waktu Dan Kata Tanya Mengapa Menanyakan Sebab Akibat Rangkuman 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 Berikutnya Yaitu Cara Memelihara Kesehatan Organ Pernafasan Yang Pertama Ventilasi Udara Di rumah Harus Cukup Berikutnya Tidak Boleh Minum Minuman Yang Beralkohol Mengkonsumsi Buah Dan Sayur Istirahat Yang Cukup Olahraga Rutin Tidak Merokok Dan Memakai Masker Jika Berpergian Berikutnya Gambar Cerita Adalah Kumpulan Dari Beberapa Gambar Yang Disusun Sehingga Menjadi Cerita Langkah Membuat Gambar Cerita Yang Pertama Menyiapkan Bahan Dan Alat Menentukan Tema Menggambar Skepsa Menyelesaikan Gambar Dan Yang Terakhir Pewah Demikianlah Materi Yang Bukuru Sampaikan Terima Kasih Atas Perhatiannya Semoga Kalian Bisa Lebih Faham Dalam Pelajaran Kali Ini Sebelum Bukuru Tutup Marilah Kita Baca Bersama Sama Surat Al-Asr Bersama Sama Angkat Kedua Ketangannya Bismillahirrohmanirrohim Innal Insana Lafi Khusrin Illah Illalladzina Amanu Wa'amilu Salihaati Watawasaw Bilhaq Watawasaw Bissobar Walhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdulillah Terima kasih Sampai jumpa Di pelajaran Berikutnya Guru Akhiri Mohon maaf Apabila Ada salah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai ketemu Lagi Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa